Bom ringan Hamas, Syawas, disebut bisa tembus lapis baja tank Merkava Israel hingga hancur. Bahkan, aksi itu menunjukkan bahwa pasukan milisi perlawanan memiliki sifat berani, strategis dan cerdik. Dikutip dari Tribun News pada, 2 Januari 2024, dilansir dari JT, bom jenis IT itu dikembangkan melalui beberapa tahapan. Faksi media Hamas mengindikasikan jika model pertama, Syawas 1, berisi 40 kg bahan yang sangat mudah meledak. Mereka mengembangkan beberapa model hingga akhirnya memilih Syawas 7. Syawas 7 IT adalah model paling ringan dan tercanggih hingga saat ini. Mengandung 3,5 kg bahan yang sangat mudah meledak, dan dapat menembus lapisan besi. Pakar militer dan strategis, Dr. Nidal Abu Zaid mengatakan bahwa video tersebut menunjukkan keakuratan Brigade Al-Qasam dalam menangani sasaran. Bahkan, itu disebut juga menunjukkan profesionalisme mereka dalam memantau dan menangani tentara pendudukan Israel. Rekaman video itu diunggah pada Minggu 31 Desember, menampilkan rekaman yang mendokumentasikan percobaan peledakan bom rakitan, Improvisate Explosive Device, IT, Syawas. Aksi itu dilakukan dengan menyasar target tank dan kendaraan militer tentara Israel, IDF. Berbagai sumber media melaporkan, dalam rekaman video, seorang pejuang Brigade Al-Qasam menempatkan IT di titik terlemah tank Merkava, antara bagian menara dan bodinya. Aksi itu menunjukkan bahwa pasukan milisi perlawanan bersifat berani, strategis, dan cerdik. Bom itu dikabarkan merupakan IT anti-tank dan kendaraan tempur militer yang digunakan dalam konfrontasi musuh karena efek destruktifnya yang besar. Terima kasih telah menonton!